Assalamualaikum Sobat Ziaway Lovers Apa kabarnya? Semoga selalu dilindungi Allah yang Maha Kuasa Jumpa kembali bersama kami Kali ini kita akan lebih mengenal Ratu Elizabeth II Ratu Terlama yang berkuasa di Inggris Kabar duka menyelimuti Inggris Ratu Elizabeth II, Sang Penguasa Tahta Kerajaan Inggris menghembuskan nafas terakhirnya pada Jumat tanggal 9 September 2022 di Kastil Balmoral, Skotlandia Sang Ratu Elizabeth II meninggal dunia dalam usia 96 tahun Sebelumnya, dokter telah menempatkannya dalam pengawasan setelah kondisi kesehatan Ratu yang telah berkuasa 70 tahun itu dalam kondisi mengkhawatirkan Ratu Elizabeth II terlahir dengan nama Putri Elizabeth Alexandra Mary Pada tanggal 21 April tahun 1926 di London Dari pasangan Pangeran Albert, Duke of York kemudian dikenal sebagai Raja George VI dan Elizabeth Bowes Leon Ketika kakek Elizabeth, George V, meninggal pada tahun 1936 Putra sulungnya Paman Elizabeth menjadi Raja Edward ke-8 Edward, bagaimanapun, jatuh cinta dengan janda Amerika Wallis Simpson dan harus memilih antara mahkota dan hatinya Pada akhirnya, Edward memilih Simpson dan turun tahta Peristiwa itu mengubah jalan hidupnya, menjadikannya pewaris mahkota Inggris Ayahnya di mahkota Raja George VI pada tahun 1937 Mengambil nama George untuk menekankan kesinambungan dengan ayahnya Ibunya menjadi Ratu Elizabeth, pada kematian Raja George pada tahun 1952 Ia menjadi ibu suri dan putrinya menjadi Ratu Elizabeth II Elizabeth kemudian menikahi sepupu jauhnya Philip Mountbatten Nama keluarga yang diadopsi dari pihak ibunya Pada tanggal 20 November tahun 1947 Di Westminster Abbey London Dari pernikahan ini, pasangan tersebut memiliki empat anak Dengan tiga pria dan satu wanita Putra pertama mereka, Charles lahir pada tahun 1948 Anak keduanya, Anne, lahir pada tahun 1950 Dua anak lainnya, Andrew dan Edward Masing-masing pada tahun 1960 dan 1964 Pada bulan April tahun 2021 Ratu Elizabeth II dan keluarga Kerajaan Inggris mendapat pukulan Pangeran Philip meninggal dunia pada tanggal 9 April tahun 2021 Ratu Elizabeth II menjadi Ratu Inggris pada tanggal 6 Februari tahun 1952 Dan di Mahkotai pada tanggal 2 Juni tahun 1953 dalam usia 25 tahun Penobatannya sebagai Ratu Inggris dilakukan di Westminster Abbey Pada usia 25 tahun Elizabeth sebenarnya telah memikul tanggung jawab Raja Yang berkuasa pada tanggal 6 Februari tahun 1952 Ketika ayahnya, Raja George VI, meninggal Untuk pertama kalinya, upacara penobatan disiarkan di televisi Memungkinkan orang-orang dari seluruh dunia untuk menyaksikan kemegahan dan tontonan acara tersebut Dikenal dunia sebagai Raja terlama dalam sejarah Inggris Ia telah mencoba membuat pemerintahannya lebih modern dan sensitif terhadap perubahan publik Sambil mempertahankan tradisi yang terkait dengan mahkota Ia telah memodernisasi monarki Menghilangkan beberapa formalitasnya dan membuat situs serta harta karun tertentu lebih mudah diakses oleh publik Ratu Elizabeth II juga tetap teguh dalam menjalankan kewajiban kerajaannya saat dia melewati ulang tahunnya yang ke-90 Dia terus membuat lebih dari 400 keterlibatan per tahun Mempertahankan dukungannya terhadap ratusan organisasi dan program amal Namun, pada akhir tahun 2017 monarki mengambil apa yang dianggap sebagai langkah besar menuju transisi ke generasi berikutnya Pada tanggal 12 November Charles menangani tugas Minggu Peringatan Tradisional menempatkan karangan bunga di peringatan Perang Cenotaf Ketika Ratu menyaksikan dari balkon terdekat Sepanjang kekuasaannya, Ratu Elizabeth II memiliki 14 Perdana Menteri yang ditempatkan ke dalam kekuasaan selama masa pemerintahannya Dengan Ratu dan PM mengadakan pertemuan rahasia Mingguan Ia juga telah bertemu sekitar seperempat dari semua Presiden Amerika Serikat AS dalam sejarah Yang terakhir menerima Joe Biden pada Juni tahun 2021 Demikian profil Ratu Elizabeth II Ratu terlama yang berkuasa di Inggris Semoga bermanfaat bagi Sobat Terima kasih telah setia menonton kami Sampai jumpa di video kami yang lebih menarik Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton kami